Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Selatan, Matewakang bertemu pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo, Andi Macam Muntah Esos, di studio Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Suara Bumi Lasinrang Pinrang, membahas masa depan Lembaga Penyiaran termasuk Radio Pemerintahan Daerah dan TV Lokal berbasis digital, tanggal 5 September 2020. Menurut Matewakang, masa depan penyiaran lokal di Sulsel cukup menjanjikan dalam penyebaran informasi dan hiburan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh regulasi yang memadai dan dukungan pemerintah daerah yang cukup terbuka dalam pengembangan Lembaga Penyiaran Lokal yang ada di daerah mereka. Menyinggung tentang Lembaga Penyiaran Lokal di Kabupaten Pinrang, Matewakang menyampaikan apresiasi untuk LPPL Radio Suara Bumi Lasinrang Pinrang yang masih eksis dalam penyebaran informasi, hiburan dan edukasi. Pihaknya juga mengajak Dinas Kominfo Pinrang untuk mengembangkan TV lokal berbasis digital yang menurutnya menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah di masa depan. TV digital lanjut Matewakang, memiliki keunggulan tersendiri dibanding TV analog, apalagi kata dia perizinan untuk TV analog sudah tidak dikeluarkan lagi. Sementara PLT Kepala Dinas Kominfo Pinrang, Andi Macca mengatakan jika pihaknya akan terus memberi dukungan untuk pengembangan Lembaga Penyiaran Lokal, termasuk keberadaan TV lokal yang akan menjadi kajian dan atensi pemerintah daerah ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.